Ketika kontennya bagus, sampai kapanpun radio akan tetap didengarkan. Jadi poinnya adalah konten is king. Dengan KOM TV, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Saudara Aris Hermansa. Ini alumnis di KOM Bandung. Kita ingin tahu, Aris mulai masuk ke STIKOM. Terima kasih Pak. Kalau disebut istimewa mungkin nggak terlalu istimewa. Saya kira banyak alumni di luar sana yang lebih istimewa dibandingkan saya. Saya hanya seorang praktisi di radio yang kurang lebih sekarang udah 17 tahun di radio. Yang mungkin salah satu kurikulum PT yang paling jelek di antara alumni STIKOM yang lain. Yang saya tahu itu alumni STIKOM udah kerja di tempat A, kerja di tempat B, kerja di tempat C. Beberapa kali pekerjaan berubah, ada yang dari radio ke koran, ada koran ke online, ada yang online ke televisi. Kalau saya mungkin alumnis STIKOM yang paling jelek dalam sisi kurikulum PT-nya gitu. Ini rendah hati sebenarnya. Oh nggak juga Pak. Mungkin tidak ada keberanian untuk cari tempat lain mungkin. Anda masuk ke STIKOM tahun berapa? Saya masuk STIKOM tahun 2004 Pak. 2004. Angkatan tahun 2004. Waktu itu? Jaman di Lodaya Pak. Milih. Oke. Milih S1 Jurnalistik Pak. Waktu itu milih STIKOM tuh. Karena apa? Uji coba atau karena motivasi apa begitu. Sebenarnya kalau ditanya lulus PMB, saya lulus SMPTN di Sastra Indonesia UPI Pak. Tapi saat itu tahun 2004, hegemoni dunia televisi lagi mulai naik. Jadi saat itu saya sangat ngefans dengan yang namanya Agnez Monika Pak. Ngefans banget sama yang namanya Agnez Mo. Gimana caranya saya pengen deket-deket dengan sosok Agnez Mo. Nah salah satu itu profesi yang bisa deket dengan artis adalah salah satunya adalah dengan dunia jurnalistik. Nah lucunya saat itu saya bersekolah di SMA PGY2 Bandung. Pulang sekolah di Angkot, saya lihat brosur STIKOM yang diinjak ibu-ibu Pak. Itu diinjak Pak, di Angkot Sadang Serang, Stasiun Hall. Itu saya naik di kawasan Cikutra, pas naik ada ibu-ibu nginjak brosur. Saya tidak tahu kronologi si brosur itu kok ada di dalam angkot gitu Pak. Saya ingat itu, anak-anak kan sering ngebagiin tuh brosur. Salah satu laporan dari mereka itu, Pak dibagiin lalu dibuang. Nah mungkin salah satu yang terbuang itu anak-anak di dalam angkot. Iya, dalam angkot. Begitu si ibu turun di Taman Makam Pahlawan, saya ingat betul, terus saya ambil. Saya ambil si brosurnya, loh apa ini sekolah tinggi ilmu komunikasi Bandung itu tahun 2004 setelah saya main ke sekolah. Jadi saat itu statusnya sekolah udah beres. Kelas 3 SM itu udah beres. Saya udah harus menentukan nasib saya mau ke kampus mana. Sasra Indonesia di UPI itu saya nggak ambil akhirnya Pak. Nggak diamnya karena saya berpikir, loh jadi sasrawan mau jadi apa gitu di tahun itu di 2004 dan saat itu industri televisi lagi bagus-bagusnya, lagi baik gitu. Dan profesi jurnalistik saya pengen coba nih profesi kayak gimana. Pas liat brosurnya, mungkin kalau brosurnya kampus lain mungkin saya akan masuk ke kampus itu gitu. Tapi karena saat itu brosurnya kebetulan Stikon Bandung, itu yang menjadi jodoh awal saya masuk ke dalam Stikon Bandung di tahun 2004 tadi Pak. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah ini berkah atau sebaliknya. Mungkin menjadi berkah dan jalan hidup bersama Pak antara kita dan Stikon. Antara saya dan Stikon mungkin Pak. Oke. Nah ketika Anda masuk Stikon, apa yang didapat? Kata kelas satu semester, dua semester. 2004 begitu saya menginjakan kampus di Lodaya, saat itu ada senior saya ingat, Kang Irvan yang sangat aktif di bidik fotografi, di UKM bidik fotografi. Saya bertemu beliau, saya ngobrol santai dan akhirnya diarahkan untuk pendaftaran dan lain-lain. Dan kesan pertama mungkin yang saya langsung rasakan adalah ketika saya bertemu dengan Kang Irvan, yang saya rasakan adalah bagaimana sosok senior yang mengayomi sosok junior. Jadi bagaimana yang membuat apa namanya, tagline Stikon, lulus sebelum berkajaknya betul. Jadi ketika ada senior yang sudah bekerja, ngajak juniornya untuk bekerja, yang pada akhirnya terabaikan kuliahnya. Itu tergampar ketika saya pertama kali mengijakan kaki di Stikom gitu. Bagaimana Kang Irvan saat itu sharing dengan saya tentang UKM-UKM, tentang Stikom itu seperti apa. Dan Alhamdulillah dari situ saya merasakan rasa kekeluargaan yang pertama dari Stikom Bandung, bagaimana senior merangkul juniornya. Setelah itu ketika menjalani dari hari-hari ke hari, ya saya merasakan bahwa pilihan saya tepat gitu. Ketika saya memutuskan untuk masuk S1 Jurnalistik Stikom Bandung saat itu di tahun 2004, Pak. Jadi dibandingkan dengan gedung, karena ketemu Irvan, mungkin lebih tertarik sama Irvannya. Iya, tanda kutip ya Pak. Tanda kutip. Diasumsikan lain-lain. Yang saya rasakan itu tertariknya adalah obrolan seorang senior yang meng-influence juniornya, bagaimana di semester 3 beliau bisa udah mulai kerja di A, kerja di B, kerja di C, karena koneksi dengan senior yang lain adalah sangat erat, sangat akrab, yang membuat, membantu junior untuk terus berkembang gitu, disesuaikan dengan jurusannya saat itu gitu, Pak. Jadi Irvan tuh udah jadi influencer lah. Dulu, ya. Padahal belum kenal gitu. Baru semester 3. Iya, padahal belum kenal sama sekali saat itu, dan saya datang seorang diri, tidak diantar orang tua, dan mendapatkan kesan itu yang menurut saya jadi makin semangat berkuliah di Stikom. Dengan berbagai kekurangannya saat itu Stikom dari sisi infrastruktur dan lain-lain, tidak menyudutkan saya gitu, Pak, untuk belajar. Karena begitu menjalani satu tahun itu, saya bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa. Dosen-dosen yang hebat, dosen-dosen jurnalistik yang memberikan pengaruh-pengaruh yang kuat buat saya agar meneguhkan hati, meneguhkan diri untuk terus berkarir di mata kuliah jurnalistik tadi, Pak. Seperti itu. Chris, yang kamu ingat, dosen-dosen siapa saja dosen yang menurut Anda sampai sekarang berkesan? Yang sangat berkesan, diantara semua dosen tentunya sangat berkesan ya, Pak. Tapi yang benar-benar sangat berkesan di karir saya adalah mungkin ada Pak Opin dulu dari Tribun, saya masih ingat betul, Pak Anton dari Galamedia, dan yang paling berkesan dan menjadi sahabat seperti sekarang itu Parana Akbari, yang dulu masih di tempo, yang transisi dari tempo ke radio Australia, kalau nggak salah, ke Australia. Beliau ini, Pak Parana ini yang membuka pemikiran saya agar lebih luas, bagaimana meng-create sebuah radio di tengah gempuran media televisi saat itu, lagi bagus, ditambah dunia online lagi mulai berkembang, sebelum masuk masa senja seperti sekarang, online udah mulai agak-agak redup lagi nih sekarang. Bentar, oke. Pak Parana yang memberikan implement yang cukup bagus buat saya, Pak. Saya potong sedikit. Sebelum masuk ke dunia industri, itu Anda mulai berkenalan dengan industri khususnya radio, itu semester berapa? Pas magang sih sebenarnya, Pak. Semagang semester 6, kalau nggak salah. Itu bersama kawan-kawan saya dari Stikom itu ada 6 orang, magang di kantor saya yang sekarang di Radio PR, yang pada akhirnya saya jatuh cinta dan tidak memberikan surat lamaran, Pak. Tidak pernah membuat surat lamaran, dan selama karir saya, saya belum pernah membuat surat lamaran dan belum pernah di wawancara HRD, Pak. Jadi begitu saat magang, berenam dari Stikom itu 6 orang, ketika ada tugas liputan dari Pemred, liputan kemana-kemana, teman saya yang 5 ini memilih tidak, Pak. Ah, si Aris aja, gitu Pak. Dan saya tuh jam 12 malam disuruh liputan, saya keluar, saya ikutin perintah-perintah itu, begitu beres magang, tiba-tiba saya dipanggil dan langsung bekerja tahun 2006 akhir, 2007 awal, sampai hingga detik ini gitu kerja di Radio PR, gitu Pak. Apa kata manajemen waktu Anda dipanggil itu? Anda layak untuk kerja di sini? Siap atau nggak, gitu? Jadi disebutnya tuh bukan layak atau tidak, Pak. Jadi saat itu, pernyataan yang saya ingat dari GM saat itu, Pak Tata Karwata itu adalah, manih daik, gitu. Jadi yang pentingnya saat ini adalah, kamu mau, gitu. Ketika kita mau, yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa, gitu Pak. Asalkan mau dulu, gitu. Itu yang saya pegang tahun 2006 terakhir itu, ketika magang dengan di Radio PR itu, Pak Tata bilang, dari sekian anak magang yang lain, yang kita mau terima jadi karyawan adalah, kamu. Karena kamu yang mau, bukan bisa sebenarnya, Pak. Kamu mau, dan ketika saya mau, akhirnya saya bisa, gitu Pak. Pada akhirnya. Jadi sebetulnya intinya, kemauan dulu. Kemauan dulu. Lalu ngikutin nanti kompetensi. Kabis sama dan kompetensi tadi yang kata Pak Dedy, mengikuti sih, Pak. Asal kita mau dulu. Sebenarnya itu sih poinnya. Dan selama kuliah, yang alhamdulillah, benar kata tagline-nya STIKOM itu, lulus sebelum bekerja, saya lulus itu, 8 tahun, Pak. 8 tahun. Lulus S1 saya, 8 tahun, eh 7 tahun, sorry Pak, 2004, lulus 2011. 7 tahun, itu Pak. Itu juga dipaksa oleh istri, sebelum nikah, harus lulus S1 dulu. Saratnya begitu, ya? Saratnya itu, Pak. Kalau saya nggak nikah, lulus saat itu, mungkin saya nggak akan lulus dulu, mungkin, Pak. Jong-jong di pikiran rakyat, gitu. Alhamdulillah, saya termotivasi, karena syaratnya harus S1, ya akhirnya, alhamdulillah, saat itu, saya membereskan skripsi saya, kurang lebih 3 bulan, ya akhirnya, alhamdulillah lulus, kamu lihat, dari STIKOM Bandung, gitu, Pak. Posisi Anda sekarang, di Radio PRFM? Bisa dibilang, Manager Markom saat ini, Pak. Tapi berbagai jabatan, sudah dicoba, Pak. Apa tulisannya? Dari awal masuk, script writer, dari script writer, terus ke reporter, dari reporter ke producer, dari producer ke wakil GM saat itu, dan merangkap jadi GM, terus jadi Pemret, akhir sekarang ini, jadi ke Markom. Jadi, Radio-nya kan sempit, Pak. Organisasinya kecil. Jadi, semua organisasi sudah saya ubek, yang alhamdulillah, memberikan pengalaman yang lebih luas, tentang bagaimana tata acara mengelola radio, stasiun radio, sih, Pak. Ya, artinya Anda kelihatannya, berjodoh di radio, dan manajemen memberikan penghargaan yang luar biasa. Ya, posisi relatif puncak, lah. Sekarang itu, kan. Betul, Pak. Apalagi saya mengalami, apa, perbedaan format radio, gitu, Pak. 2006, begitu masuk konsepnya radio perempuan, bagaimana manajemen, owner-owner di pikiran rakyat, merubah dari radio perempuan, menjadi radio berita, dari radio berita, berubah lagi menjadi radio citizen journalism. Dan alhamdulillah, saat itu saya diberikan pengalaman, tahun 2008, masih ingat, 2009, baru 3 tahun bekerja, disuruh ke Surabaya, Pak, ke Surabaya, untuk belajar bagaimana tata acara, kelola radio citizen, dalam sisi konten, dan dalam sisi keuangan. Dan itu yang saya aplikasikan ke PRFM, dan alhamdulillah, pola komunikasi antara penyiar, dan produser, dan lain-lain, itu hasil, hasil belajar saya dari Surabaya saat itu. Dan sampai saya diaplikasikan seperti sekarang, dan alhamdulillah, membuat radio PRFM ini bertahan seperti sekarang, di era-era gempuran teknologi informasi, seperti online. Oke. Katanya Anda S2 juga? Alhamdulillah, beres S2. Tahun berapa? 2016. 2016. Selesai? Masuk 2014, selesai 2016. Oke. Dalam tempo, 2011 saya lulus STKOM Bandung, 2014 saya masuk S2, 2016 saya lulus. Itu pun gara-gara, ya saya gara-gara di radio, Pak. Gara-gara radio, saya bisa diangkat, dan bisa kenal, menjadi tim medianya Kang Emil saat itu. Kang Emil sebelum jadi wali kota Bandung, saat itu saya melihat, Kang Emil... sukses juga nih. Bukan sih, Pak. Bukan tim sukses. Tapi tim yang merumuskan, apa, tim yang merumuskan, masalah-masalah apa yang akan dibahas Kang Emil, melalui radio, gitu Pak saat itu. Bagaimana saya ikut meeting, dengan tim ahlinya Kang Emil, yang luar biasa, yang hebat-hebat, itu berkat perkenalan saya di radio. Insting saya dulu, waktu itu adalah, ngelihat Kang Emil udah mulai di, Kompas TV. Nah, saya dekatin, ngobrol dengan beliau, di salah satu hotel di Bandung. Saya dekatin, saya bikinkan programnya, dan bikinlah akhirnya, Ridwan Kamil, Nga Bandungan, gitu Pak. Yang saya duetkan, kohosnya dengan Aat Suratin, waktu itu. Ya, dari radio itulah, akhirnya saya bertemu, dengan orang-orang hebat tadi, ada Kang Emil, dan bahkan S2 saya, biayanya hampir 80% itu, dari Kang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Terima kasih Kang Deddy. Salah satunya, dari Kang Deddy Mulyadi, bagaimana beliau percaya sama saya, dijadikan teman curhat, teman ngobrol, teman sharing, yang pada akhirnya, saya diberikan, dalam bentuk materi, untuk bisa berkuliah S2 saat itu. Salah satunya adalah, dari dorongan dan dukungan, dari Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang jadi anggota, Komisi 9 DPR RI. Itu adalah, semuanya adalah, dari Stikom, bermula dari Stikom, belajar tentang jurnalistik, diaplikasikan di radio, dan sempir 16-17 tahun, sampai hari ini, saya aplikasikan, dan alhamdulillah, saya mendapatkan banyak hal, dari radio, dari radio PR, gitu Pak. Ya, Anda sekarang sudah punya, kawan-kawan yang, tokoh nasional. Betul, Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkat dari radio. Di PRK, Pak RK, yang sangat dipercaya, dan saya bisa, kemarin saya 3 tahun, ditempatkan di Jakarta, untuk mengenalkan radio PR, ke Kementerian, dan DPR RI, Alhamdulillah, saya jadi punya kawan, Kabiro Humas Kemendagri, Kabiro Humas Kementerian Kominfo, ketemu dengan, Ibu Nita DPR RI, yang sangat luar biasa, menerima saya, yang menjadi, Humasnya DPR RI, mungkin Pak Deddy, pernah jadi anggota DPR RI, di sana gitu, bagaimana welcoming, Bunita dari DPR RI, terus Kemendik Butristek, saya bertemu dengan, Kemenkop KUKM, kemarin selama 3 tahun, saya di Jakarta, Alhamdulillah, bagaimana merasakan, nuansa treatment, dinas di Bandung, ketika saya pindah ke Jakarta, kita dengan style kayak gini, merasa udah paling gaya Pak, di Bandung, pas datang ke Jakarta, masih paling cupu, dan Alhamdulillah, selama 3 tahun, saya mencoba untuk, menyesuaikan dengan gaya bicara, gaya pemikiran, dan lain-lain, dengan teman-teman di Jakarta, Alhamdulillah, banyak pemahaman baru tadi, membuka cakrawala saya, tentang kehidupan Bandung, media di Bandung, dengan kehidupan bermedia di Jakarta, itu sangat-sangat luar biasa, dan awalnya, dan di Jakarta pun, yang paling lucu adalah, ketemunya orang Stikom lagi, siapa tuh? ada Kang Dadi, Noviadi, TransTV, terus juga Kang Ruli, TransTV, terus Kang Cecep, Indosiar, yang ketemunya kok orang Stikom deh, orang Stikom deh, perasaan sejauh di Bandung gitu Pak, pusatnya Stikom, di Jakarta, ketemu lagi dengan Stikom lagi gitu Pak, apalagi dengan beberapa adik kelas juga, yang udah merindus karir di Jakarta, ya Alhamdulillah, ketemunya lingkungannya, Stikom lagi, Stikom lagi, artinya, dengan, dengan, apa namanya, keterbatasan Stikom sampai sehari ini, ketika kitanya mau, poinnya adalah tadi gitu Pak, ketikanya kita mau, saya nuturkan, saya bisa menuturkan gitu Pak, dengan, dengan kemampuan dan kemauan kita tadi gitu Pak. Dan orang tidak melihat, apa, asal, usul, segala macam kompetensi yang penting. Betul, yang penting, yang penting mau dulu, setelah mau ya, baru yang lain akan mengikuti skill kompetensi, dan lain-lain tadi Pak. Jadi sekiranya, banyak hal ya, yang diperoleh dari, orang yang terjun ke industri media. Betul. Pertama, aktualisasi terus berjalan. Orang menyebutnya, wartawan itu, reporter itu, intelektual jalanan. Betul. Jadi, dia terus mencari data, mencari informasi gitu. Dia tahu banyak, banyak hal yang dia tahu, tapi sedikit. Iya. Kalau ahli, itu banyak tahu, tapi banyak tahunya itu spesialisasi dia. Spesialisasi betul. Spesialisasi. Kalau wartawan atau reporter itu, intelektual jalanan, yaitu orang yang banyak tahu. tapi tidak ahli, karena dia hanya sedikit-sedikit. Betul. Tapi dia menguasai. Betul. Yang kedua, dia punya networking, tokoh-tokoh. Betul. Dan itu saya kira, modal sosial yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke ini, ke soal kompetisi media sekarang. Apa yang Anda lihat, kelebihan, atau katalah posisional PRFM, dibandingkan radio-radio yang lain. Kalau ditanya tentang, kalau saya boleh bertanya sih, bahkan di internal kantor aja. Saya yang nanya gitu. Di internal kantor aja, kalau saya setiap, ketika kontennya bagus, sampai kapanpun radio akan tetap didengarkan. Jadi poinnya adalah konten is king. Mungkin orang udah cari HP. Mau tidur, udah cari HP. Di kantor, dia udah pasti buka aplikasinya YouTube. Mungkin ketika ada waktu senggang, dia akan bermedia sosial gitu kan. Lalu masuknya di mana sih? radio dalam tata sendi kehidupan kita. Itu menjadi pertanyaan yang selalu saya lontarkan. Dan Alhamdulillah, ketika saya kemarin, baru kemarin diskusi dengan sesepuh radio, ada Kang Aben, ex-radio Mara, dan lain-lain. Ya ketika kontennya bagus, sampai kapanpun radio akan tetap didengarkan. Jadi poinnya adalah konten is king. Dulu Pak Chandranopriyadi, kalau kita bilang, salah satu pakar radio di Indonesia, Mas Erol Almarhu, Mas Erol Jonathan, juga dari Suara Sorobaya, mengatakan, selama konten kita bagus, kita tidak usah khawatir bahwa tidak ada lagi yang mendengarkan radio. Jadi antinya adalah, walaupun sekarang sudah ada snack, TikTok, Instagram, ataupun media lainnya, ketika radio kontennya bagus, ya tetap akan menjadi, menjadi apa, rujukan utama untuk mendapatkan informasi ataupun hiburan. Dan PRFM dengan konsepnya citizen journalism, Alhamdulillah, saat ini, sampai sejauh ini, masih menjadi, menurut saya masih menjadi radio yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Bandung, asalkan konten informasi yang kita sajikan, cepat dan akurat tadi Pak. Dan tadi, ketika saya sebutkan tadi, ketika ada disrupsi media, seperti ada Instagram, ada TikTok, mau gak mau, kita juga masuk Pak. Alhamdulillah, malah TikTok Indonesia datang ke PRFM Pak khusus, untuk membuatkan akun untuk PRFM. Agar, ada diferensiasi, bahwa konten TikTok tidak melulu joget gitu Pak. Dan, dibuatkan konten, bahkan alhamdulillah sudah centang biru di TikTok, dengan konten-konten yang sesuai dengan format siaran kita, citizen journalism gitu. ketika ada pendengar yang lapor foto PAWA, atau video PAWA ke WA centernya PRFM, itu kita akan uploadkan juga di TikTok, uploadkan juga di Instagram. Tapi memang akan menjadi dua mata viso yang berbeda Pak. Ketika kita bikin survei, follower Instagram, apakah dengerin radio? Ternyata enggak Pak. Apakah TikTok, yang dengerin, yang nyimak informasi TikTok, apakah dengerin PRFM juga? Ternyata banyak yang enggak juga. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kami, di manajemen radio PR, agar semuanya terkonekting gitu Pak. Dia dengerin radio iya, terus dengerin lewat IG-nya juga, dia tetap dengerin radio, ketika tidak terkoneksi, dia bisa pia Instagram-nya kita. Salah satu follower terbanyak kategori radio di Jawa Barat, adalah PRFM. Saat ini masih nomor satu untuk follower, jumlah follower terbanyak kategori radio di Jawa Barat. Dan, apa namanya, TikTok kita juga bagus. Artinya saat ini, tantangannya adalah bagaimana, semua yang menggunakan aplikasi media sosial ini, tetap bisa mendengarkan radio. Karena, core bisnisnya kita tetap di radio gitu. Tidak TikTok, tidak snack, tidak YouTube, dan tidak lain-lain. Tapi, bagaimana menarik itu tetap di radio. Salah satunya, kita banyak bikin program adalah, Mimbar Kampus. Dan, insya Allah setelah Mimbar Kampus, kita mau bikin acara, menamanya Mimbar Siswa. Mimbar Kampus isinya adalah, tentang bagaimana pemikiran para mahasiswa, untuk mengembangkan, atau memperbaiki masalah yang ada di kota Bandung. Artinya, kita berharap ketika si, khusus Bandung. Karena kita, siarannya adalah di Bandung. Kita berharap, dengan mahasiswa hadir ke studio, bisa, meng-influence mahasiswa lain, untuk dengerin si radio. Itu menjadi salah satu tugas bersama, yang besok, besok Pak, saya diundang presentasi oleh, komisioner KPID, Komisi Penyerahan Indonesia Daerah Jawa Barat, terkait, bagaimana, yang saya dorong, justru ke KPID, jangan terlalu banyak bikin aturan, tapi yuk bersama-sama, kita, naikin lagi jumlah pendengar radio. Salah satunya adalah, dari kami, dari Radio PR itu, mengedorong mimbar siswa, bagaimana membuat siswa, agar tertarik radio. Karena menurut saya, Gen Z ini, yang kelahiran tahun 2002, atau 2004, sudah tidak lagi denger radio, menurut saya. Karena mereka, sudah terlahir di era, teknologi media sosial, yang sangat luar biasa, menurut saya. Jadi, perjuangan kami saat ini adalah, selain, dalam sisi, ekonomi radio, ya tadi, untuk, memupuk, jumlah pendengar baru, gitu, di kalangan generasi muda, salah satunya, tadi, lewat mimbar kamus, dan mimbar siswa tadi. PRFM itu kan, citizen journalism. Citizen journalism betul Pak. Itu, sekarang, ada berapa ratus, ya, orang, yang, mengirimkan berita, ke PRFM. Perhari, data dari, kepala divisi siaran radio, ada Kang Iqbal Pratama, itu, yang share ke saya, kurang lebih, hampir, seribu Pak. Seribu. Kalau dikurasi dari semua Pak, dari WhatsApp, dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok, itu kurang lebih seribu interaksi laporan Pak. Artinya, kita bisa simpulkan, bahwa citizen journalism, yang dukung PRFM itu, ada seribu. Ada seribu per hari, Pak, yang laporan. Dan itu, Alhamdulillah, yang bangga mana, membuat produser kita, yang nanya, nanya info lalu lintas, kita jawab, yang nanya bayar pajak kendaraan, kalau telat, berapa persen, apa namanya, dendanya, itu nanya ke kita. Yang sampai hari ini, kalau naikin tarif daya listrik, itu masih nanya ke kita. Dan sampai, paling terbaru adalah, istrinya hilang, itu laporannya masih ke kita. Betul. Ketika istrinya hilang, ingatnya adalah PRFM, dia lapor ke kita, dan dia lupa lapor ke polisinya. Jadi lapornya ke PRFM dulu. Ke PRFM dulu, Pak. Baru ke polisi. Baru ke polisi. Dan terakhir, ada ibu-ibu dari Cicalengka, itu seminggu yang lalu, datang ke studio, ijasahnya ditahan. Itu sampai, ya mungkin ada, ada permasalahan, biaya lah mungkin, yang tertungah dan lain-lain. Itu sampai datangnya ke PRFM, kita kasih minum dan lain-lain. Itu karena, dianggap bahwa pentingnya, PRFM sebagai radio citizen journalism, yang menampung berbagai keluhan, masyarakatnya. Padahal kita juga masih mengeluh sih sebenarnya. Tapi PRFM bisa memediasi. Memediasi, betul. Kepentingan publik. Kita tidak bisa memberikan, apa namanya, tidak bisa memberikan solusi dan lain, tapi minimal ketika kita menenggarkan, si kelukusasi citizen itu, ya itu bisa sangat berarti buat mereka. Yang alhamdulillah, kayak si ibu-ibu dua orang tadi, kita sambungkan ke jabar quick response. Bagaimana dengan kita punya akses, ke jabar quick response, agar bisa merespon keluhan si ibu. Saya belum update lagi, sampai hari ini, terkait apakah si ibu sudah di respon, atau sudah diberikan solusi, oleh jabar quick response, terkait penahanan si ijazah tadi, kayak gitu sih Pak. Jadi, di tengah disrupsi media ini, ya radio, sebetulnya kalau dikelola dengan profesional, tetap survive. Tetap akan survive. Dan kita, karena radio itu bukan media yang terkoneksi oleh internet, karena kita akan sulit mengukur, berapa sih pendengar radio saat ini, itu sangat sulit. Sangat sulit, dan salah satu metode yang dilakukan adalah oleh Nielsen. Petting itu oleh Nielsen, Nielsen Media Research itu, masih digunakan di seluruh dunia, untuk berapa sih jumlah pendengar radio, gitu kan. Tapi itu datanya menurut saya, menurut saya ya, secara pribadi, belum akurat gitu. Jadi, tolak ukurnya ya, dari survei internal, berapa sih yang SMS, atau WhatsApp, atau yang interaksi dari Jamsen ini, itu yang dari survei dari internal kita. Tapi, secara internal kita meyakini, bahwa pendengar radio saat ini masih banyak, terutama yang di mobil gitu Pak. Kami meyakini untuk PRFM, pendengar itu masih banyak yang di mobil. Selama mobil masih ada, itu radio masih tetap akan didengarkan. Karena ketika, akan dibutuhkan. Akan dibutuhkan ketika si pengguna mobil, menggunakan flash disk atau MNC, ataupun microSD, ataupun bluetooth yang dari HP, otomatis itu akan membuat dia repot, harus mengganti playlist tiap hari. Tapi ketika dengerin radio, otomatis playlist akan dibuatkan oleh musik director, informasi yang disajikan juga, akan berubah-ubah, yang artinya akan membuat, swing mood si pengguna mobil itu lebih baik. Itu sih Pak. Nah, saya dengar, di PRFM itu ada beberapa juga, alumni, atau mantan, Masa Stikom, itu berapa orang? Boleh dibilang, PR Radio PR itu kayak, Stikomisasi gitu. Oh gitu. Coba-coba dijelaskan gimana? Ketika unsur pimpinannya adalah alumni Stikom, otomatis akan, kita akan lebih, bukan amit ini ya, akan lebih percaya, terhadap, adik kelas dan lain-lainnya lah gitu Pak. Jadi di Stikom itu kurang lebih, ada 900, ada 10 orang. Dari total, eh, 15-an gitu, dari total 40 orang, itu 15-nya itu dari Stikom Pak. Oh total 40 orang? Total ada 45 orang, itu hampir 15 orangnya dari Stikom. Hampir separohnya lah. Hampir separohnya, sepertiganya, yang mengisi berbagai lini, mulai dari penyiar, mulai dari redaktur, redaktur on air, redaktur online, redaktur media sosial, itu kebanyakan, banyak yang diisi oleh, masih Stikom, bahkan ada yang belum lulus Pak. Tetap, karena tagline-nya adalah, lulus sebelum bekerja Pak. Itu masih ada yang belum lulus Pak. Berapa orang tuh dari 19? Kurang lebih ada dua mungkin. Yang belum lulus. Oh, udah bagus. Udah bagus Pak. Yang lain udah, Alhamdulillah kita selalu dorong, ke adik-adik kita, agar cepat membereskan kuliah, agar lebih tenang, dalam menatah kehidupan selanjutnya gitu Pak. Pemirin itu Fauzi ya? Fauzi, pemirin redaksi saat ini adalah, Fauzi yang mungkin, kalau nggak salah itu, angkatan 2012 gitu Pak. Kalau nggak salah. Stikom juga. Dan selesai, tapi dia, kayak Aris juga selesai. Betul, selesai kuliahnya selesai. Dan sekarang malah jadi tim ahli DPRD, kayak di DPRD. Wah, keren. Artinya ya, tadi ketika kita mau, kemampuan dan kapasitas itu, akan mengikuti sih Pak. Itu aja sih. Oke. Sedara itulah, bincang-bincang kita, dengan Aris Remansa. Dia bukan saja, lulus S1, dan dia yang mendobrak mitos, sudah bekerja sebelum melulus. Betul. Dan bahkan S2. Dan sekarang, dengan sekian lama profesi di dunia radio, PRFM, radio berita, dia sudah menduduki posisi-posisi yang strategis, dan dia katakan bahwa, alumnistikom, yang lulus maupun belum lulus, untung yang belum lulus, cuma 2 orang, dari 19 itu, ternyata, banyak yang bergabung di PRFM. Dan salah satu lagi adalah, salah satunya adalah, ketika lulus S2, dan ditawarkan jadi dosen, Alhamdulillah sekarang, kurang lebih sudah 3 tahun, jadi dosen gitu Pak. Ketika ilmu dosen-dosen yang dari Sikong, saya dapatkan waktu S1, dan bahkan, salah satu dosen juga mengajar di tempat, kampus yang sekarang gitu Pak. Ilmu-ilmunya sangat luar biasa gitu, bagaimana mendorong mahasiswa, tidak hanya berteori, tapi berpraktik. Itu sih Pak, yang saya terapkan di kampus saya, ketika saya ngajar sekarang. Oke, dan informasi satu lagi, Aris Hermansah itu adalah dosen Sikong juga sekarang. Pak Mirza, sekian jumpa kita, hari ini, kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.